Jangan lupa like, comment, and subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Evelina Aurelia Batok Dengan NIM 211430749 Dari program studi pendidikan biologi angkatan 2021 Adapun tujuan dari pembuatan video ini Yakni untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah morfologi tumbuhan Yang diampu oleh ibu dosen maretik SPMSI Baik, di video saya kali ini Saya akan membahas tentang klasifikasi-klasifikasi pada batang Nah, saat ini saya akan membahas sedikit Tentang klasifikasi pada batang tumbuhan Baik, perlu kita ketahui Pada klasifikasi batang Terbagi menjadi 4 jenis bagian utama Yaitu pada bagian pertama Terdapat klasifikasi batang berdasarkan strukturnya Dimana lagi terbagi menjadi 2 bagian Yaitu tumbuhan yang berbatang jelas Dan tumbuhan yang tidak berbatang jelas Yang kedua ada bagian batang berdasarkan dengan penampang melintangnya Dan yang ketiga ada batang berdasarkan dengan arah tumbuhnya Dan yang keempat terakhir ada batang berdasarkan dengan bentuk permukaan batang Klasifikasi batang berdasarkan struktur batang Yaitu tumbuhan yang tidak berbatang jelas yaitu pada lidah buaya Batang berdasarkan bentuk penampang melintang terambil dari jenis batang pipi Yaitu terdapat pada buah bonaga Berdasarkan permukaan batang kita bisa ambil dari jenis batang licin Itu pada tumbuhan pohon pisak Berdasarkan arah tumbuh batang Kita ambil dari jenis batang berbaring itu pada tumbuhan labu Dengan nama latin kukur bitaceae Terima kasih telah menonton!